Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita mendapatkan syafaatnya Kembali lagi dengan saya Roro Sumukan Atau yang sering kalian panggil Nyi Indah Seperti biasanya Saya sudah terbiasa ada di atas dunia ini Di sekeliling kalian Maka dari itu Saya suka Tertawa Saya suka Bercanda bersama kalian Apakah kalian sehat hari ini netizen? Dan apakah kamu hari ini baik-baik saja kameramen? Alhamdulillah yang baik-baik saja Ada beberapa orang yang mengatakan bahwasannya yang dibalik kameramen adalah Master Jim Kalian salah Itu bukan Master Jim Itu adalah kameramen yang sengaja diutus oleh Kang Namas Untuk menemani saya Atas dasar perintah Ibu Naratu Maka Dialah yang akan selalu menemani saya Hari ini Apa yang akan terjadi? Teruslah ikuti saya Dalam perjalanan saya Dan saya mohon Untuk selalu mendoakan yang terbaik bagi kita semua Satu lagi Kami bergerak atas perintah Bukan sembarangan Maka Maaf Jika saya Tidak menuruti permintaan kalian semua Seperti berhubungan Dengan Pak Depokan Maafkan saya Sesungguhnya Saya juga sangat ingin sekali Bersama Kang Namas Membantu Kang Namas Karena Atas Bantuan Kang Namas lah Saya bisa Kembali Ada di hadapan kalian semua Namun Seperti yang kalian ketahui Saya Memiliki Aturan tersendiri Dan Saya harus Mengikuti Bersama Baik kameramen Metizen Kita lanjutkan Perjalanan kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 begini makin banyak dukunnya masih berkeliaran deh di hutan sini kalau malam minggu itu di dunia sini silahnya malam istimewa gitu berbeda dengan malam biasanya bagi umat yang berpasangan seperti itu ya apa keistimewaan malam minggu ini nggak tahu nyi padahal biasa-biasa aja kan artinya sama saja tetap malam tetap gelap tetap ada bintang tetap ada bulan seperti biasanya lalu kenapa umat manusia suka melakukan malam minggu merayakan malam minggu saya merasakan energi yang sama seperti sebelumnya saya yakin disini ada manusia dihadap itu saya merasakan tapi sungguh luar biasa manusia-manusia yang ada disini mereka mampu menimbulkan pagar gaib di dalam hutan ini cukup hebat kemampuan mereka tapi ingat tidak ada kekuatan yang lebih kuat dibandingkan Allah SWT tidak ada tempat untuk memohon kecuali Allah jadi jangan pernah akan hukum atau apapun itu pohon keramat atau apapun itu yang dikeramatkan jangan pernah percaya itu percayalah atas dasar Allah atas izin Allah semua masalah yang kalian hadapi akan kalau kamu mendengar kameramen itu suara burung hantu atau suara manusia kenapa suara seperti itu itu suara manusia dia ada di depan sana sungguh biadab di tengah hutan malam-malam seperti ini ada seorang wanita kemudian hai 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 lihat kameramen bajunya rollback sekolah tapi manusia nyaman suaranya hilang di sana kameramen saya membenci suara itu kameramen itu dia Hai hentikan semua itu apa yang kamu lakukan manusia biadab apa yang kalian lakukan di malam seperti ini apa ini yang dinamakan merayakan malam minggu kameramenya kurang lebih seperti ini cuman perbuatannya enggak seperti ini sih sekedar jalan-jalan aja biasa ya kalau manusia sangat tercela kamu apa yang kamu lakukan disini saya tidak tahu apa yang kamu lakukan yang saya tahu perbuatan kamu salah hai 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 ya kalau perlapannya kayak gini ngapain kau ngasih ngomong-ngomong justru inilah yang saya cari manusia-manusia biadab seperti kamu kau jatuh mulut kau macam suci kali ya saya tidak merasa saya suci namun yang kamu lakukan tetap apa bukan perbuatan suci ya udah sama-sama kita berdosa jaga ucapanmu apakah kamu sadar itu salah Hai apakah kamu ngerasa kamu tidak punya Tuhan yang selalu mengawasimu sebelum kau menceramai aku kau tengok air dari kau sendiri nggak usah suci kali nggak ada manusia di dunia ini tuh yang kau cuci bersih ada saya tidak mengatakan jika saya suci dan saya tidak mengatakan jika saya manis ya udah tahu ya kau sadarnya kau ngapain kau ceramai aku kecuali kau kau tadi Tuhan diri kau udah betul paling betul suci ya nggak bisa kalau punya orang kau tengok dari kau sendiri baru kamu ngomong orang kamu terlalu banyak bicara apakah kamu tidak tetap tidak merasa kamu salah tidak menyadari perbuatan salah kamu tidak boleh membicarakan pakaian saya karena itu bukan urusan sekarang ini aku enak-enak sama dia itu urusan kau enggak iya itu ya udah kalau kau enggak terima aku selamai baju gue berarti urusanku juga lah Hai senang maaf kok bilang kamu manusia biasa jangan banyak bicara manusia biasa macam engkau tuh apa sepat tidak dari kamu ingin tahu saya siapa Hai maka siapa pembayaran sekarang saya peringatkan sekali lagi kepada kamu kamu menyadari perbuatanmu atau kamu akan menyesal Hai sudah berbatakan sebelum kau menceramai aku kau berbaca diri dulu jaga pembayaran manusia sekarang ini tahu kau mau menceramai orang tapi kau enggak berceramai mikir hai 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 apa yang kau lakukan pantang aku ini ya Hai sekarang kamu sudah tahu apakah kamu merasa saya manusia biasa saya tidak ingin menjelaskan kepadamu saya siapa namun saat saya bicara baik-baik kamu tidak ingin mendengarkannya jangan-jangan kau Dukun bukan apakah kamu pernah melihat Dukun seperti ini eh jangan salah juga gauntnya ini orang tua bisa dari luar luar Oke lah cantik dalam sampaikan tahu tahu kamu terlalu banyak bicara anak muda kau melepasonstrian sekali bodoh saya tidak akan melepaskan nya sebelum kamu merasa kamu salah Hai kamu tetap merasa kamu tidak salah enggak jika begitu kesakitan yang kamu rasakan akan bertambah Allah enggak ada otak kamu ingin melihat otak kamu ingin melihat otak yang sesungguhnya saya akan mengeluarkan otak kamu agar kamu bisa melihatnya lancang sekali kamu anak muda kamu yang terlalu lancang kamu pula yang berbicara saya so keras aku yakin kau ini dukung mungkin kemanusia biasa aku rasa kau dukung ini nyari tumbal makanya kau datang di kami kemarin jaga bicaramu atau saya akan mematahkan lahermu bertawalah sepuasmu sebelum lahermu patah Allah Allahuakbar bagaimana? bagaimana? kamu tetap merasa kamu tidak bersalah kenapa kamu jadi melemah? bukankah tadi kamu merasa sok hebat? aku tuh gak pernah merasa sok hebat kenapa sih? kau nyeramahi aku terus aku mbak nyeramahi kau kenapa aku gak terima? kenapa aku tuh jadi kayak perlu ego silahkan memenang sendiri kok pikir sendiri gimana? kenapa kamu jadi curhat dengan saya? saya tidak perlu aku gak curhat sama kau kau nyeramahi aku curhatlah kepada Tuhan jika kamu memiliki masalah anak muda namun saya tidak akan memandang bulu kamu membuat saya marah kamu terlalu banyak bicara dan merasa kamu tidak bersalah karena aku terlalu bicara kamu kamu terlalu egois kalau jadi kewek padahal leher kamu sudah patah namun kamu tetap saja masih banyak bicara jika begitu kameramen seperti biasanya kita hilangkan saja saya tidak peduli mau dia manusia biasa ataupun dukun yang namanya kemaksiatan dia tetap salah tahu ngaku-ngaku melepas kejahatan tapi kebunuh orang aku tidak akan membunuhmu hanya saja aku akan memberimu pelajaran kamu tidak ingin bertobat bukan? kamu tidak ingin merasa kamu salah? sekarang gila kalau misalnya bapak salah aku akan menerima aku itu salah sedangkan kalian menerima bapak itu salah diam Allah saya akan menghabisi yang ia gunakan untuk berbuat kejahatan ini terjadi ini yang kamu banggakan bukan manusia bodoh saya tidak akan memandang bulu saat suatu organ tubuhmu dibuat untuk berbuat kejahatan maka saya akan memberikanmu kesakitan kenapa kamu menjadi melemah? tetap merasa kamu tidak bersalah? seperti inilah tidak mengakui kesalahannya merasa dirinya paling benar saat seperti ini barulah dia meringis kesakitan apakah sakit? yang tadinya seperti lelaki perkasa sekarang menangis seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia manusia lemah sekarang jika kamu mau mendengarkan saya untuk kejalan yang lebih baik saya akan menghilangkan rasa sakitnya walaupun itu tidak akan berguna lagi dan kamu tidak akan bisa berbuat kejahatan lagi kamu ingin mati kesakitan di sini atau bertobat? tidak apakah kamu sudah mengerti kamu salah? iya iya aku salah walaupun kamu merasa kamu salah saya tidak akan melepaskanmu begitu saja saya akan meredakan rasa sakitmu namun saya tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja karena kamu tidak ingin mendengarkan saya rasa sakitmu akan hilang bersama kesadaran dirimu dan besok dan besok pagi tanganmu tetap patah seperti itu hingga kamu akan berusaha mengobatinya sendiri saya tidak akan mengobatinya agar kamu tahu betapa sakitnya saat wanita dipermainkan seperti itu dan perbuatanmu adalah salah anggap saja ini azab atas perlakuan kamu hanya akan bangun besok pagi kamu akan tetap hidup namun pikiran kotor akan hilang dari alam Allah akbar kemari kameramen sekarang kita akan mencari jalan kuat untuk mengatasi gadis ini kasih kamu bisa bicara apakah kamu baik-baik saja kenapa kamu bisa sampai ada di sini jadi saya akan menghilangkan energi negatif yang ada di bawah Allah bangunlah kita akan berusaha membalikan dia ke tempatnya jika begitu kameramen setelah menyelesaikan wanita ini kita lanjutkan perjalanan kita siap nih kebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu dilanjutkan di perjalanan selanjutnya kameramen siap nih terima kasih netizen yang terus saja mendukung saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati